Hai, narasi pagi hadir lagi untuk menemani syarapan informasimu bersama aku Satya Adi. Hari ini ada kabar tentang perseturuan antara Bupati Meranti dengan Kementerian Keuangan. Kemudian lanjutan sidang pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat dan penjelasan Wakil Menteri Hukum dan HAM tentang pasal perjenaan di KUHP. Yang terakhir ada dukungan dari Presiden Cina Xi Jinping untuk Palestina. Mari kita simak selengkapi. Bupati Kepelawan Meranti Muhammad Adil sedang jadi sorotan gara-gara perseteruannya dengan Kementerian Keuangan. Belum lama ini, Sang Bupati bilang bahwa Kementerian Keuangan isinya iblis. Ini untuk Pak Diden ketahui. Saya sudah melakukan berulang kali sampai ketiga kali menyuruh Ibu Menteri untuk audensi. Tapi alasannya Kementerian Keuangan mintanya online, online, online. Sampai ke Bandung saya kejar orang Kementerian Keuangan. Juga tidak dihadiri oleh yang Kementerian Keuangan. Itu yang hadir itu waktu itu entah setap, tak tahulah. Sampai pada waktu itu saya ngomong, ini orang Keuangan isinya ini iblis atau setan. Ini disampaikan Bupati Kepelawan Meranti Provinsi Riau Muhammad Adil dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah Se-Indonesia yang berlangsung di Pekanbaru, Riau pada Kamis 8 Desember 2022. Adil langsung mengutarakan protesnya itu kepada Perwakilan Kementerian Keuangan yakni Dirjen Perimbangan Keuangan Luki Al-Firman yang saat itu hadir mengikuti rapat. Bupati Meranti ini mempertanyakan soal dana bagi hasil atau DBH minyak di Kepelawan Meranti. Ia merasa wilayahnya diperlakukan gak adil karena penerimaan DBH Meranti menurun. Padahal harga minyak dunia tercatat melonjak bahkan sampai 100 dolar AS per barel. Sejak 1973, Adil menyebut wilayah Meranti sudah jadi produsen minyak. Ada 222 sumur minyak yang dibor. Jumlah sumur itu pun bertambah 13 pada tahun ini. Dan bakal nambah lagi 19 sumur tahun depan. Nah, dari sumur-sumur tersebut, Meranti bisa memproduksi minyak hingga 8.000 barel per hari. Tapi sayangnya, Adil bilang hasil produksi minyak itu gak banyak membantu daerahnya. Sebab tak ada hitung-hitungan yang jelas dari pemerintah pusat. Ia bilang ini menyebabkan banyak warga Meranti yang hidup di bawah garis kemiskinan. Berangkat dari kondisi inilah, Adil mencoba meminta kejelasan kepada Kementerian Keuangan. Ia beberapa kali meminta audiensi kepada Kemenkau, bahkan menyamangi langsung pihak Kemenkau. Namun, upayanya itu tak membuahkan hasil. Pria 50 tahun ini pun sempat menyinggung kemungkinan pindah ke negeri sebelah kalau pemerintah pusat gak mengurus wilayah dan warganya. Makanya maksud saya, kalau Bapak tak mau mengurus kami ini, pusat tidak mau mengurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah. Kan saya ngomong. Atau Bapak tak paham juga omongan saya. Atau begini Bu, bentar Bu. Apa perlu Merantikan ke senjata? Kan tak mungkin kan? Ini menyangkut masyarakat Meranti yang miskin ekstrim, Pak. Melanggapi tudingan tersebut, staf khusus Kemenkau bidang komunikasi strategis Yustinus Prabowo angkat bicara. Ia menyayangkan munculnya pernyataan itu dan menyebutnya gak tepat. Ia pun meminta Muhammad Adil menyampaikan permohonan maaf. Kami keberatan dan menyayangkan pernyataan Bapak Meranti Saudara Muhammad Adil yang sungguh-sungguh tidak adil karena mengatakan pegawai kementerian keuangan iblis atau setan. Ini jelas mengawur dan menyesatkan. Untuk itu, kepada Saudara Muhammad Adil agar segera minta maaf secara terbuka dan melakukan tarifikasi agar tidak terjadi menyesatan publik yang lebih luas. Lebih lanjut, Yustinus menambahkan kalau Kemenkau sudah menghitung dan menggunakan data resmi kementerian ESDM dalam membagi dana bagi hasil. Pada 2022, Kemenkau juga sudah mengalokasikan Rp872 miliar transfer ke daerah dan dana desa atau 75% dari APBD Kabupaten Meranti. Angka ini juga setara dengan 4 kali lipat dari pendapatan asli daerah atau PAD Meranti senilai Rp222 miliar pada 2022. Nah, kalau kita lihat data dari Direkturat Jenderal Perimbangan Keuangan DBH Migas di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2022 ini berjumlah Rp114 miliar. Ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bupati Muhammad Adil. Sementara itu, tahun sebelumnya, 2021, hanya berjumlah Rp92 miliar. Dalam proyeksi tahun 2023, dana bagi hasil Migas buat Kabupaten Kepulauan Meranti naik menjadi Rp115 miliar. Jika dibandingkan dengan total DBH keseluruhan yang diterima wilayah Meranti, DBH dari Migas memang sangat mendominasi. Di tahun 2022, presentase DBH Migas terhadap total DBH keseluruhan bahkan mencapai 96,44 persen. Menanggapi isu ini, Direktur Center of Economic and Law Studies, Bima Yudhistira, menganggap wajar kritikan Bupati Muhammad Adil. Ia bahkan menyarankan pemerintah pusat merumuskan sebuah kebijakan yang lebih adil kepada Pemda. Menurut Bima, pemerintah daerah memang kerap kali gak merasa mendapat manfaat yang signifikan, khususnya ketika terjadi booming harga komoditas. Misalnya dengan windfall tax atau pajak terhadap harga komoditas saat harganya tinggi dan dialirkan langsung ke Pemda sebagai dana bagi hasil. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 Rewan Perwakilan Rakyat dari Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, menilai ucapan Bupati Meranti sudah keterlaluan dan provokatif. Sahroni bahkan menyebutnya masuk kategori makar. Sudah seharusnya kedua pihak dan pihak-pihak lain yang terkait duduk bersama menyelesaikan masalah ini. Biar semuanya jelas, gak ada kesalahpahaman, dan gak ada hitungan yang merugikan rakyat. Sidang lanjutan pembunuhan Brigadir Yusua Huta Barat berlangsung Senin 12 Desember 2022 kemarin. Kali ini terdakwa Putri Candrawati menceritakan kesaksiannya soal dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Yusua kepada dirinya. Dalam sidang kali ini, Ketua Majulis Hakim Wahyu Iman Santoso memutuskan sidang dilakukan secara tertutup saat Putri memberi kesaksian soal tindak asusila atau dugaan pelecehan seksual yang dialaminya. Langkah ini sejalan dengan keinginan Putri dan tim kuasa hukumnya yang sebelumnya meminta sidang dilakukan secara tertutup. Saat Putri mengungkapkan kesaksiannya soal pelecehan seksual, hanya orang-orang yang berkepentingan langsung saja yang diperkenankan masuk ke ruang sidang. Pada kesaksiannya kali ini, Putri yang kemarin menjadi saksi untuk terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf mengungkap beberapa hal baru. Di antaranya, Putri mengaku saat dirinya sakit, Brigadir Yusua hendak mengangkatnya sebanyak dua kali. Namun, ia menolak tawaran Yusua tersebut. Malam tidak berpergian karena saya sakit. Terus saya istirahat di ruang TV sambil duduk selonjoran. Terus saya ingat anak saya. Terus, D. Yusua ingin mengangkat saya dua kali. Pada saat yang mengangkat pertama kali, saya bilang sama D. Yusua, jangan. Nanti kalau saya sudah kuat, nanti saya naik sendiri ke atas. Selain itu, Putri juga bilang kalau dirinya telah diperkosa, diancam, bahkan dibanting sebanyak tiga kali oleh Yusua. Pengakuan ini meluncur dari mulut Putri saat Majelis Hakim Wahyu Iman Sontoso bertanya mengenai tata cara pemakaman seorang anggota Polri kepadanya. Hakim menjelaskan, jika Yusua memang melakukan kekerasan seksual seperti yang dituduhkan, maka nggak mungkin ia mendapat penghormatan pemakaman sebagai anggota Polri. Saya sampaikan, untuk mendapatkan penghargaan seperti itu berarti yang bersangkutan tidak boleh mendapatkan cemar sedikitpun atau noda dalam catatan karirnya. Faktanya, Almarhum Yusua kemudian dimakamkan dengan kebesaran dari polisian. Kalau seandainya dia seperti yang saudara sampaikan tadi, mendapatkan, melakukan pelecehan seksual saudara, tentunya dia tidak akan mendapatkan hal itu. Mohon maaf yang mulia, mohon izin. Yang terjadi adalah, memang Yusua melakukan kekerasan seksual, pengancaman, dan juga penganiayaan dengan membanting saya tiga kali ke bawah. Itu yang memang benar-benar terjadi. Kalaupun Polri memberikan pemakaman seperti itu, saya juga tidak tahu mungkin ditanyakan kepada institusi Polri kenapa bisa memberikan penghargaan kepada orang yang sudah melakukan perkuasaan dan penganiayaan serta pengancaman kepada saya, Ubayang Kari. Usai memberikan kesaksiannya, Putri Candrawati menangis saat meninggalkan ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara itu, terdakwa lain, yaitu Richard Eliezer telah mengajukan permohonan menghadiri sidang secara online saat menjadi saksi Ferdi Sambo di sidang lanjutan yang digelar selasa 13 Desember hari ini. Kuasa hukum Eliezer menyebut, ini dilakukan karena kliennya berstatus Justice Collaborator dalam kasus pembunuhan ini. Menanggapi permohonan ini, kuasa hukum Ferdi Sambo Arman Hanis pun mempertanyakan urgensinya. Ini, itu kan haknya mereka lah untuk mengajukan permohonan. Tetapi kan pertanyaannya salah ada beberapa. Apa kepentingannya? Dasar hukumnya apa? Apakah ada yang ditutupi? Apakah mereka takut untuk bersaksi? Kan sudah dilindungi LPSK. Kita sama-sama lihat loh, LPSK itu kayak satu rombongan datang. Apakah enggak percaya sama LPSK? Ya? Percaya enggak sama LPSK yang melindungi? Ada hakim, ada jaksa. Ya? Ini justru... Ini kayak orang takut gitu kan? Ada pun untuk agenda sidang lanjutan yang digelar hari ini adalah pemeriksaan saksi terhadap Ferdi Sambo dan Putri Candrawati. Agenda sidang pun bakal dilanjut hingga Jumat 16 Desember 2022 nanti dengan sejumlah pemeriksaan saksi lainnya yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria dan Arif Rahman Arifin. Rangkaian persidangan masih terus berlanjut. Beragam kesaksian terus digulirkan. Yang pasti semua pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka dan mendapat hukuman yang setimpal. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hyarich mengatakan bahwa turis asing di Indonesia tidak akan dikenakan pasal persidinaan dalam KUHP yang baru. Ini ia sampaikan dalam konferensi pers bersama Kementerian Luar Negeri Senin 12 Desember 2022. Edi menegaskan jika pasal persidinaan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru murni delik aduan. Hanya anak, istri atau orang tua yang bisa melaporkan seseorang menggunakan pasal ini. Edi juga bercerita sempat ada fraksi yang meminta pasal ini dikeluarkan dari pembahasan RKUHP. Alasannya, karena tumpang tinggi dengan peraturan daerah. Sebelum KUHP baru berlaku, pemerintah daerah lewat Satpol PP kerap kali melakukan razia terhadap pasangan di luar nikah. Namun, ada sebagian fraksi, terutama fraksi dari Partai Islam, tetap bersikukuh pasal ini harus masuk dengan alasan moralitas. Maka jalan tengah yang diambil adalah pasal zina tetap dimasukkan, namun sekaligus membatalkan seluruh perda di bawahnya. Guru besar Hukum Pidana Universitas Kejahmada itu pun menyatakan bahwa pasal zina dalam KUHP baru justru menyelamatkan. Sebab, pemerintah daerah tak lagi berhak merazia pasangan di luar nikah karena perzinaan murni menjadi delik aduan. Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan tak akan ada razia zina terhadap wisatawan di daerahnya. Pemeriksaan status perkawinan juga tidak akan dilakukan kepada wisatawan yang masuk ke wilayah Bali, baik oleh aparat penegah hukum maupun kelompok masyarakat. Wayan Koster berjanji bakal menjaga kerahasiaan data wisatawan yang datang ke Bali. Sebelum ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno turut menegaskan agar wisatawan asing tidak perlu khawatir dengan pemberlakuan KUHP yang baru. Dan kami akan menyampaikan kepada seluruh dunia bahwa pariwisata di Indonesia terbuka, berkualitas, berkelanjutan dan kita sudah menjadi best practice wisatawan mancanegara. Tidak perlu khawatir datang ke Indonesia. Ini akan kami jaga dan kami tentunya pastikan juga bahwa wisata mereka menjadi wisatawan yang aman, nyaman dan lainnya. Wakil Menteri Hukum dan HAM sudah menjelaskan bahwa pasal persinaan merupakan delik aduan. Kamu juga penasaran bagaimana nanti peraturan turunan yang mengatur pasal ini? Time will tap. Presiden China Xi Jinping mengatakan bahwa pendudukan Israel atas Palestina harus segera dihentikan. Ini ia sampaikan saat mengunjungi Arab Saudi 8 hingga 9 Desember 2022 kemarin. KTT Multilateral Arab dan Cina ini digelar di Riyadh Arab Saudi. Pada KTT ini, Xi menyuarakan rasa frustrasinya atas ketidakadilan sejarah yang dialami Palestina. Ia menegaskan dukungan Cina untuk Palestina perdika. Xi juga mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB. Selain itu, ia mendukung solusi dua negara dan pembentukan negara Palestina berdasarkan baktas wilayah tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Dalam kesempatan itu, Xi sempat bertemu dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas. Ketika bertemu Abbas, Xi menegaskan bahwa persahabatan Cina dan Palestina dirayakan oleh kedua pihak. Selama lebih dari lima dekade, Cina dan Palestina selalu percaya dan mendukung satu sama lain. Cina juga selalu mendukung rakyat Palestina untuk mengembalikan hak atas negara mereka. Sementara itu, Mahmud Abbas menyampaikan kondisi politik di negaranya. Ia bilang, hari ini Palestina tidak punya rekan di Israel yang percaya dengan solusi dua negara yang didasarkan hukum internasional, perjanjian-perjanjian yang pernah disepakati dan penolakan kekerasan serta terorisme. Nah, selain menyatakan dukungannya buat Palestina, pertemuan Saudi dan negeri Tirabambu ini juga menghasilkan beberapa kebijakan buat kedua negara. Di antaranya, ialah kerjasama di bidang energi dan keamanan. Kedua negara juga berkomitmen untuk saling mendukung dalam mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial Amerika. Keduanya juga menyetujui untuk memperpanjang prinsip non-intervensi. Kedua negara ini tidak akan mengintervensi urusan internal negara masing-masing. Semoga dukungan Cina ini diikuti dan didukung secara nyata oleh negara adik kuasa lainnya dan kelak agar kekerasan di tanah Palestina benar-benar berakhir. Demikian sarapan informasi kamu hari ini. Narasi pagi akan hadir lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Sehat selalu ya, kawan. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!